Puluhan pecandu narkotika direhabilitasi BNN Provinsi Banten pada tahun 2023 dari puluhan pecandu narkotika tersebut mayoritas merupakan pelajar SMP dan SMA. Rohmat mengungkapkan pelajar yang direhabilitasi tersebut karena kekanduan obat keras jenis tramadol dan heksemer. Obat-obatan tersebut diketahui banyak diperjual belikan dengan harga yang murah. Rohmat menjelaskan selama tahun 2023 pihatnya ditargetkan untuk merehabilitasi 70 pecandu narkotika dari target yang telah ditetapkan tersebut, bidang rehabilitasi telah berhasil mencapainya. Rohmat mengatakan, program rehabilitasi tersebut merupakan upaya BNN Provinsi Banten dalam rangka mengurangi penyalahgunaan narkotika di wilayahnya BNN Provinsi Banten, kata dia, mengajak para pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk mengkuti program rehabilitasi di kliniknya. Terkait pengungkapan kasus narkotika, pada tahun 2023, Rohmat mengatakan pihaknya mengungkap 13 kasus dengan 13 orang tersangta yang ditetapkan sedangkan untuk barang bukti yang disita 15.381 gram sabu, 63.151 gram ganja. Rohmat mengungkapkan, jumlah barang bukti yang diamankan tersebut meningkat pesat jika dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022, petugas BNN Provinsi Banten mengamankan sabu 2,5 kilogram dan ganja 2 kilogram. Rohmat menambahkan, kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2023 didominasi menggunakan modus mengedarkan melalui jasa ekspedisi pengliman paket. 107 orang, yaitu tes murid. Jumlahnya untuk tahun 2023 sebanyak 2.107 orang. Itu terhadap...